Intro Kemudian untuk kompetisi Coppa Italia Ia edisi 2023 per 24 telah rampung digelar pada Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023, malam WIB Inter Milan yang berstatus sebagai juara bertahan di turnamen ini dan juga merupakan unggulan teratas akan langsung memulai di babak 16 besar Nerazzurri akan bermain antara bulan Desember tahun 2023 dan Januari tahun 2024 dan akan menghadapi pemenang babak 32 besar pada tanggal 1 November tahun 2023 Posisi tim besutan Simone Insagi di bagan berada di sebelah kiri pada babak 16 besar, bersama finalis tahun lalu, Fiorentina Dua tim kuat lainnya, Atalanta dan AC Milan juga berada di sisi kiri Dengan demikian, Inter Milan berpotensi bertemu Fiorentina di perempat final dan juga berpeluang terjadi derby Milan pada babak semifinal Ada pun di sisi kanan bagan dihuni oleh Lazio, Roma, Juventus, dan Napoli Berikut jadwal pertandingan Coppa Italia musim 2023 per 24 CEO Inter Milan, BP Marota dilaporkan kembali melakukan kontak dengan agen Paulo Dybala untuk membahas potensi transfer penyerang AS Roma tersebut di musim panas 2023 ini Seperti diketahui, Nerazzurri adalah salah satu klub yang sangat tertarik untuk mengontrak pemain depan Argentina itu pada musim panas tahun lalu setelah kontraknya berakhir dengan Juventus Akan tetapi Dybala akhirnya bergabung dengan Diallo Rossi, menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun Dybala bersinar di musim debutnya di Ibu Kota Italia Mencetak 18 gol dan menyumbang 8 asis dalam 38 penampilan di semua kompetisi Dengan cepat menjadi favorit penggemar di klub Seperti dilansir Coriri della Seravia Calcio Mercato.com Marota baru-baru ini menelpon agen Dybala untuk mulai menjajaki kemungkinan kesepakatan sang pemain di musim panas ini Marota menyadari adanya klausul pelepasan dalam kontrak Dybala yang menjadi peluang bagi Inter untuk memboyongnya Dalam kontrak Dybala dengan Roma terselip klausul pelepasan ganda Satu untuk tim-tim luar Italia seharga 12 juta euro dan satu lagi untuk tim-tim di Italia seharga 20 juta euro Marota tengah memahami biaya dari kemungkinan kesepakatan transfer dan apakah kepindahan adalah kemungkinan yang realistis di musim panas ini Dybala jelas masih menjadi target impian Inter yang memang tengah mencari striker baru setelah membatalkan transfer Romelu Lukaku Markus Turam mengatakan bahwa dirinya seharusnya sudah memperkuat Inter Milan sejak 2 tahun yang lalu Andai ia tak dihantam cedera Seperti diketahui, Nerazzurri hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Gladbach senilai 25 juta euro untuk Turam pada 2021 lalu Tapi cedera lutut yang dialaminya membuat Inter menarik minat mereka dan beralih ke pemain depan Lazio Jawa Queen Korea sebagai gantinya Namun kali ini Inter benar-benar mengontraknya dengan status bebas transfer dan sang pemain menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun pada musim panas 2023 ini Saya seharusnya bergabung dengan Inter pada 2021 Tetapi kemudian saya mengalami cedera lutut kata Turam kepada Dazen Dan jelas saya tidak ragu sekarang karena kesempatan itu datang sekali lagi Apakah ayah Anda? Lilian berperan dalam keputusan untuk pindah ke Inter Saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri dan saya memilih Inter Mengenai rekan satu tim barunya pemain asal Perancis itu mengatakan Mereka orang-orang hebat Di Marco dan Barella membuat saya banyak tertawa Saya juga sering berbicara dengan Kalhanoglu dan Emhitarian Dan soal adaptasi dengan gaya permainan Simone Inzaghi Dia ingin menyerang dengan cepat Masuk ke ruang di belakang Dan saya pikir itu cocok untuk saya Lautaro Martinez menyadari tanggung jawab yang lebih besar setelah ditunjuk sebagai kapten permanen Inter Milan menggantikan Samir Handanovic Mengenakan ban kapten ini berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab di dalam tim di dalam ruang ganti kata Lautaro saat sesi wawancara dengan gazeta.it Tapi saya selalu melakukan itu bahkan sebelum menjadi kapten Lanjutnya Saya selalu melakukan semua yang saya bisa untuk membantu rekan tim saya ketika mereka membutuhkannya Pemain Argentina itu kemudian mengomentari kegagalan transfer Romelu Lukaku dari Chelsea pada musim panas ini setelah ketahuan menggelar negosiasi dengan Juventus yang merupakan musuh Bebu Yutan Inter Lautaro mengaku kecewa dengan cara penyelesaian masalah antara Nerazzurri dan Lukaku Dia telah berusaha untuk menghubungi Romelu Lukaku selama saga transfer pemain Belgia tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban Saya kecewa Saya mencoba menelponnya tetapi dia tidak pernah menjawab Dia melakukan hal yang sama dengan rekan satu timnya yang lain Setelah bertahun-tahun bersama Saya kecewa CEO Sassuolo Giovanni Carnevali bercanda saat ditanya tentang kekosongan penjaga gawang utama Inter Milan setelah kepergian Andre Onana dan Samir Handanovic Hingga saat ini CEO Inter BP Marota belum menyelesaikan perekrutan pengganti kedua keeper tersebut Saat ditanya Sky Sport Italia tentang situasi ini Carnevali pun menjawabnya dengan candaan Namun Carnevali yakin sahabatnya Marota akan segera mendatangkan keeper baru Saya berharap mereka menemukan keeper kata Carnevali Jika tidak Marota dan Ossilio harus bermain sebagai penjaga gawang Sambungnya bercanda Saya pikir mereka akan menemukannya Mereka selalu menemukan cara untuk melakukan sesuatu dengan benar Inter telah memprioritaskan perekrutan Jan Sommer dari Bayern München Namun Bayer belum memberikan lampu hijau untuk kesepakatan keeper tersebut karena mereka belum menemukan pengganti Sementara itu Nerazzurri sudah menyepakati kesepakatan personal dengan keeper Saktar Donets Anatoly Trubin Namun Kedua klub masih belum sepakat soal biaya transfer Pemain berusia 23 tahun ini juga memberikan pendapatnya tentang beberapa hari pertamanya sebagai pemain Nerazzurri Inter telah memantau fratesis sejak musim pertamanya di Serie A Dan di musim panas ini mereka benar-benar mewujudkan perekrutannya Terlihat dengan cepat bahwa Inter telah mengidentifikasi fratesis sebagai pemain yang tepat untuk penyegaran di lini tengah mereka Itu tidak berarti upaya Nerazzurri berjalan dengan mulus untuk mendatangkan fratesis Mengingat sengitnya persaingan dengan klub-klub Serie A lainnya AC Milan, Roma, dan Juventus juga menunjukkan ketertarikan serius pada tanda tangan gelandang Azuri tersebut Namun pada akhirnya Inter lah yang berhasil memenangkan persaingan Kesuksesan ini tentunya hasil dari kerja keras nerazzurri dalam mengupayakan kesepakatan tersebut Namun Keinginan kuat sang pemain sendiri untuk bergabung dengan Inter juga sangat menentukan Sekarang Fratesi resmi menjadi pemain Inter Mulai musim depan ia akan menunjukkan apakah mampu memenuhi ekspektasi Berada di Inter Fratesi mengatakan Saya senang Saya berharap bisa datang ke tim, klub, dan infrastruktur semacam ini Dan sekarang saya tidak sabar untuk memulai musim Dengan cara transfer berjalan Saya pikir semua orang mengerti bahwa saya selalu menginginkan Inter Itu adalah pilihan saya Fans juga sudah mengerti itu Tentang pertandingan persahabatan di Jepang Fratesi mengatakan Selain pertandingan yang bagus Itu juga merupakan ujian penting bagi kami Karena mereka memungkinkan kami untuk melihat di level mana kami berada Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!